Intro Hai Sobat Otomotif Yamaha YZF R15 atau lebih dikenal dengan R15 merupakan motorsport bermesin 150 cc pertama kali muncul tahun 2008 di India pada bulan September 2011 versi berikutnya V2 diperkenalkan di negara yang sama sepeda motor ini mulai diperkenalkan di Indonesia pada bulan April 2014 beberapa perubahan yang ada di versi ini adalah penggunaan langan ayun yang melengkung dari aluminium pengaturan eku yang berubah ukuran ban dan roda yang lebih besar dan lampu belakang yang terinspirasi dari R6 sebab model ini termasuk generasi R-series terkecil dan cukup terkenal di kawasan Asia termasuk Indonesia ia mampu mencuri perhatian penggila kuda besi full firing nah berikut saya rangkum generasi Yamaha R15 dari tahun ke tahun di Indonesia tapi sebelum lanjutin videonya jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya generasi pertama ZZ FR-15 V2 muncul di hadapan publik pada 2014 untuk kawasan Asia sebetulnya masuk dalam kategori generasi kedua seperti kita tahu versi pertamanya lahir di India dan tidak masuk pasar tanah air di generasi ini Indonesia dipercaya sebagai basis produksi untuk wilayah Asia Tenggara perbedaan mendasar terlihat di bentuk lampu utama firing dan jog pencahayaan ganda di depan lebih besar dan dilengkapi dengan fitur Ahok di sisi kiri dan lampu jauh di kanan firing dirancang dua layer yang berkesan aerodinamis dilengkapi lubang sirkulasi udara demi menjaga suhu mesin untuk jog menganut model split terpisah sesuai karakter motorsport karena mengadopsi DNAR series buritanya melancip dan stoplamp sudah berteknologi LED speedometer menggunakan kombinasi instrumen digital dengan analog multifungsi dan cukup informatif tersedia beragam indikator yang mudah terlihat kunci utamanya dilengkapi case shooter atau penutup lubang kunci untuk kapasitas tanki bensin sebesar 12 liter rangkanya tetap menggunakan delta box yang terkenal kuat dan ringan suspensi depannya pakai teleskopik dan belakang monoshock modeling pelaknya terlihat sporty palang 5 berdiameter 17 inci menggunakan ban tipe tubeless dengan ukuran 90x80 di depan serta 130x80 di belakang sementara bagian pengareman sudah cakram baik depan maupun belakang masing-masing satu disk 270mm dengan kaliper piston ganda serta satu piringan 220mm kaliper tunggal kedua sistem rem pakai lansiran nisin untuk kapasitas mesin yaitu 149,8 cc SOHC satu silinder berpendingin cairan dengan sistem full injeksi powernya disalurkan dari transmisi manual 6 percepatan pertama pada 2015 dengan penambahan grafis Movistar jadi ada lima warna resmi lalu pada 2016 menggandeng suspensi penamaan Ohlin maka lahirnya R15 Ohlin Special Edition kemudian muncul dengan warna grass yaitu midnick black, hitam dan abu-abu supernova red, merah putih dan racing blue, biru putih tidak hanya masyarakat Indonesia yang ikut mencicipi YZF R15 generasi kedua motor rakitan dalam negeri ini juga diakspor ke kawasan Asia generasi kedua Alnyu R15 V3 karena persaingan di segmen full firing 150 cc makin sengit Yamaha akhirnya melahirkan YZF R15 tipe facelift pertama muncul pada awal 2017 dengan status Alnyu peluncurannya dilakukan di sentul internasional sirkuit bersama Maverick Vinalis pembalap pabrikan Yamaha di MotoGP disini dirinya mengalami evolusi besar dari segi bodi tampil lebih segar dan maskulin serta mesin di update dengan teknologi lebih canggih dan modern fisiknya lebih kental aura dan AR series tepatnya mirip R6 tampilan eksterol dibuat lebih ringkas sporty dan ramping suspensi depan penggunaan upside down dan belakang monosok dengan link desain lampu depan kembar disajikan pipi dan lancip di tangannya ada airscope atau lubang udara tapi tidak berfungsi untuk meningkatkan performa atau sisi aerodinamis hanya sebagai pemanis saja bentuk stop lamp menggunakan teknologi LED yang lebih terang, lebih hemat energi dan tahan lama tidak lupa LNU R15 juga dilengkapi lampu hazard Yamaha memberikan update pada panel instrumen yakni memakai full LCD digital dengan gear shift timing light yang bisa memberitahukan waktu pergandaan gigi optimal fitur itu sangat berguna untuk pengendara kalau ingin mengganti gigi lampunya bakal menyala saat putaran mesin paling optimal ia juga dapat diatur mode kedipannya seperti berkedip cepat berkedip lambat atau menyala tanpa kedipan mesinnya diganti kapasitas lebih besar yakni 155,1 cc jantung mekanis ini dilengkapi teknologi VVI untuk mencapai performa terbaik di setiap rentang putaran mesin serta sistem injeksi untuk kapasitas tanki bensin menurun jadi 11 liter sementara bagian kaki-kaki pelak dan ban pun diperbesar pada tahun yang sama LNU R15 diekspor ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara masih dalam perode yang sama ia mendapat tambahan versi Li-Fairy Movistar MotoGP diluncurkan di Jakarta Fair Kemayoran 2017 bersama dengan varian yang lain setahun kemudian R15 berhasil memimpin pasar motorsport 150 cc tepatnya Juni 2018 pada Agustus 2018 edisi spesial Li-Fairy Movistar MotoGP yang semula berwarna hijau menjadi warna putih tidak ada hubungan dari segi fitur maupun spesifikasi mesin tersedia juga varian racing black biru dan hitam di tahun 2019 varian standar mendapat penyegaran pabrikan memberi balutan warna baru yakni racing blue racing black serta yellow untuk varian racing blue tampil dengan kombinasi warna biru dan hitam serta stripping huruf R cukup besar di firingnya untuk racing black kombinasi warna hitam merah dan racing yellow perpaduan warna kuning ke labu desain stripping dibuat lebih tajam dengan tambahan logo bertuliskan R15 yang menempel pada kedua bagian sisi firing sementara versi edisi spesial berganti monster energi pada Mei 2019 pada 2020 sekarang masih sama seperti 2019 menurut berita akan tersedia varian biru hitam dan thunder grey sementara untuk versi 2020 jauh lebih ramah lingkungan alias sudah memenuhi syarat emisi gas buang BS6 pembaruan warna dan stripping berhasil menyegarkan kembali daya tarik Yamaha R15 usia Yamaha R15 memang belum lama di Indonesia tapi perubahan besar-besaran sudah dialaminya evolusi R15 bukan sekedar beda desain tapi juga intervensi teknologi baru di mesinnya serta penambahan fitur canggih perubahan R15 baru juga terlihat dari berbagai fitur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati